Ya lakal bin, ya lakal bin surara haikat jawala Kelahirannya tidak seperti lazimnya wanita melalui farji, tidak Tapi atas operasi Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam Perutnya di operasi Malaikat Jibril Lalu ketika sang bayi ini keluar, tidak seperti lazimnya bayi yang keluar Dengan penuh cahaya Ini bayi ini kelihatan oleh ibunya sujud Dan memuji Allah dalam sujudnya berbicara dengan bahasa Arab Lalu bangkit dari sujudnya Menghadapkan wajahnya ke jihad langit Dan telapak tangannya ditapakan di atas batu yang sampai saat ini batu bekas lahirnya Rasulullah SAW masih tetap ada di mana di Makkah Yang sekarang ada di dalam satu kamar Dan kamar ada dalam bangunan yang dijadikan maktabah Di Makkah Nah ini sudah masyur turun-temurun Bahwa itu adalah bekas rumahnya Sayyidatuna Aminah radiyallahu ta'ala anha Dan di kamar tersebut Ada batu bekas dilahirkannya Rasulullah SAW Ditapakan kedua terlepak tangannya sambil melihat ke jihad langit Memuji Allah, mengagumkan Allah Dengan bahasa Arab Dan Malaikat Masya Allah Yang memberi pakaian Kepada sang bayi ini Ini keajaiban yang luar biasa Ini sang bayi Keluarnya Tidak Dengan Bidan Atau Tukun beranak Keluarnya juga Tidak ada Air ketuban Tidak ada Placenta Tidak ada Kotoran-kotoran Tidak ada Darah Sama sekali Dan wangi Aroma Wangi yang sangat Ni'mat Luar biasa Yang tidak ada bandingannya Masya Allah Dari Jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Jasad yang memancarkan cahaya Pusarnya Sudah biasa Seperti orang dewasa Dan Sudah dikhitan Dari Kodratna Dari Kodratnya Dan Bibir Kelompak Matanya Sudah Dicelak Dari Kodratnya Subhanallah Dari mulai Dilahirkan Keajaiban Ini Sampai Jasadnya Ketika Di waktu Terang Di siang hari Tidak ada Bayangan Dari jasadnya Sampai Wafat Dan Tidak ada Binatang Binatang Yang berani Hinggap Di tubuhnya Ini Dari mulai Dilahirkan Disaksikan Seperti itu Tidak ada Nyamuk Tidak ada Lalat Dan sebagainya Allah Allah Keistimewaan Ketika Dilahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Dari Mulai Dilahirkan Ibunya Sendiri Tidak Pernah Melihat Pipisnya Tidak Pernah Melihat BAB Yang Namanya Manusia Siapa Yang Tidak Pipis Siapa Yang Tidak BAB Sampai Wafat Tidak Ada Yang Pernah Menemukan Tidak Ibunya Tidak Yang Mengurusnya Setelah Ibunya Beberapa Hari Diurus Siti Suhaibah Aslamiyah Radiyallahu Ta'ala Anha Lalu Diurus Siti Halimah Asadiyah Radiyallahu Ta'ala Beberapa Tahun Lalu Diurus Oleh Eyang Kakek Sayyidina Abdul Muttalib Radiyallahu Ta'ala Anha Lalu Diurus Setelah Wafat Oleh Wanya Yaitu Sayyidina Abu Ta'lib War Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Sallallahu Sampai Di Usia 25 Tahun Menikah Dengan Sayyidina Khadijah Al-Kubra Radiyallahu Ta'ala Anha Selama Menikah Dengan Sayyidina Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Sampai Wafatnya Sayyidina Khadijah Radiyallahu Ta'ala Masya Allah Lalu Menikah Lagi Dengan Ummul Muminin Ibunya Muminin Beberapa Istri Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Dengan Sayyidina Khadijah Al-Kubra Radiyallahu Ta'ala Rasulullah Tidak Pernah Istilahnya Ngawayuh Tidak Pernah Rasulullah Memiliki Istri Lebih Dari Satu Ketika Memperistri Seditulah Khadijah Al-Kubra Radiyallahu Ta'ala Setelah Wafat Seditulah Khadijah Ibu 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 Kita Semua Semuanya Istrinya Sampai Wafatnya Di Pangkuan Sayyidina Aisyah Radiyallahu Ta'ala Ketika Wafat Di Pangkuan Sayyidina Aisyah Radiyallahu Ta'ala Tidak Pernah Ada Keluarga Ahlul Bet Walah Sohabat Yang Pernah Menemukan Kotoran Dari Jasad Rasulullah Tidak Pernah Ada Yang Mencium Aroma Bau Dari Jasad Rasulullah Yang Ada Apa Yang Ada Aroma Yang Sangat Wangan Sehingga Ibunya Seditulah Anas Yang Suka Dipanggil Ummu Sulem Karena Masih keluarga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Sedang Tidur Di Rumahnya Ummu Sulem Keringat Saat Itu Dari Wajah Rasulullah Sallallahu Sallam Bercucuran Luar Biasa Rumah Ummu Sulem Menjadi Wangi Karena Keringatnya Rasulullah Sallallahu 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 Lalu Ummu Sulem Membawa Topless Pelan-pelan Rasulullah Lagi Tidur Lalu Diambilin Dimasukin Ini Keringat Kedalam Topless Ini Dalam Hadis Suhih Begitu Terbangun Rasulullah Sallallahu Melihat Ummu Sulem Sedang Memasukkan Keringat Beliau Sedang Apa Wahayum Sulem Ya Rasulullah Ini Untuk Wawangian Sedang Mengambil Keringat Untuk Wawangian Karena Tidak ada Yang Ditemukan Yang Paling Nikmat Aroma Wanginya Seperti Halnya Keringat Engkau Ya Rasulullah Masya Allah Keringat Rasulullah Sallallahu 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 Diambil Barokahnya Oleh Ummu Sulem Subhanallah Allah 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 Hatta Ada Seorang Sahabat Ketika Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallallahu Mau Kodoh Hajat Kodoh Hajat Itu Bahasa Sopannya Dalam Bahasa Arab Ketika Seseorang Mau BAB Atau Mau Kencing Namanya Kodoh Kodoh Hajat Lalu Menyuruh Sahabat Tersebut Itu Semua Pohon Pohon Kurma Panggil Kesini Bilang Sama Pohon Kurma Kalian Dipanggil Oleh Rasulullah Salam Rasulullah Mau Kodoh Hajat Sahabat Tersebut Tidak Bikir Dua Kali Karena Yakin Kepada Kerasulan Yang Tidak Mungkin Berdusta Tidak Mungkin Dusta Bukan Canda Kalau Kita Tentu Dianggap Ini Orang Canda Kok Pohon Kurma Disuruh Dipanggil Gitu Kan Dengan Serius Sahabat Ini Lalu Menghadap Ke Pohon Kurma Di Kebun Kurma Tersebut Yang Sangat Banyak Ratusan Pohon Kurma Lalu Bilang Wahai Pohon Kurma Kalian Dipanggil Oleh Rasulullah S.A.W. Sekarang Rasulullah Mau Kodoh Hajat Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Bikin Melongoh Takjub Kaget Sahabat Tersebut Kenapa Bergerak Pohon Kurma Mencabut Semua Akarnya Satu Kebun Bayangkan Seperti Ada yang Membawa Terus Melaju Mengelilingi Jasad Rasulullah S.A.W. Sampai Berlapis Lapis Sehingga Sahabat Tersebut Bersumpah Ingin Melihat Jasad Rasul Boroboro Bisa Kayanya Juga Pakaiannya Juga Tidak Bisa Terlihat Dari Semua Jihad Keliling Saking Apa Saking Rapih Nya Masya Allah Barisan Pohon Kurma Ini Melutupi Jasad Rasulullah S.A.W. Tidak Lama Kemudian Pohon Kurma Bergerak Lagi Semuanya Kembali Lagi Ketempatnya Tidak Ada Akar Yang Putus Dari Mulai Akar Yang Paling Besar Sampai Akar Yang Paling Ketika Rasulullah S.A.W. Beranjak Dari Tempat Kodoh Hajatnya Sahabat Ini Penasaran Tidak Ingin Tau Kotoran Nabi Lalu Pasirnya Di Korek Korek Sebelah Sini Korek Korek Semua Tidak Ditemukan Apa-apa Yang Ditemukan Hanya Aroma Wangi Yang Tidak Ada Bandingan Enaknya Wanginya Aroma Tersebut Di Muka Bumi Allah S.A.W. S.A.W. Mabari Bayangkan Keistimewaan Baginda Rasulullah S.A.W. Ini Dari Masa Bayi Kalau Bayi Ini Dibawa Keluar Dari Rumah Di Siang Hari Ketika Ada Terik Matahari Maka Langsung Ada Awal Di Atas Kepala Ada Awan Di Atas Memayungi Jasad Rasulullah S.A.W. Itu Terjadi Dari Bayi Sampai Wafat Bagaimana Tidak Ajaib Ini Yang Disaksikan Oleh Sayyidatuna Aminah Saja Masya Allah Belum Kejadian Kejadian Lain Apa Kejadian Kejadian Lain Di Malam Dilahirkannya Rasulullah S.A.W. Patung Patung Yang Ada Di Kota Mekah Patung Patung Berhala Yang Ada Di Muka Bumi Ini Mendadak Berjatuhan Dan Pada Remuk Semuanya Allah Menunjukkan Bahwa Kemusyrikan Dan Kekufuran Akan Akan Lenyap Lalu Api Api Di Kota Persia Yang Disembah Oleh Kaum Majusi Seribu Tahun Kaum Majusi Menyembah Api Tersebut Sebelumnya Belum Pernah Padam Di Malam Senin Malam Kelahiran Rasulullah Sallam Padam Seketika Di Kerajaan Kisro Anusarwan Ini Raja Ini Membikin Bangunan Lambang Kemegahan Kerajaannya Ada 14 Bangunan Yang Kokoh Hebat Cantik Luar Biasa Di Malam Senin Malam Dilahirkan Rasulullah Sallam Mendadak Amruk Semuanya Tidak Ada Gempa Tidak Ada Apa Amruk Semuanya Allah Di Satu Negara Ada Satu Danau Yang Bernama Danau Sawah Di Sekeling Danau Tersebut Adalah Penduduk Orang Orang Yang Kafir Di Malam Itu Mendadak Kering Danau Itu Kaget Semua Di Satu Negeri Ada Satu Tegalan Satu Gurun Yang Tidak Pernah Ada Airnya Dari Zaman Nenek Moyangnya Namanya Gurun Samawa Mendadak Di Malam Tersebut Berubah Menjadi Danau Wajah Muka Bumi Yang Tadinya Rusak Yang Tadinya Gersang Menjelang Menjelang Kelahiran Rasulullah Sallallahu Sallam Menjadi Subur Dimana Mana Menjadi Subur Terutama Di Kota Makkah Pepohonan Rumput Terumputan Masya Allah Begitu Indah Buah Buahan Masya Allah Air Begitu Suburnya Lalu Semua Ahli Bumi Termasuk Para Pendetanya Pimpinan Pimpinan Kiai Kiainya Ulama Ulama Yahudinya Dukun Dukunnya Tukang Sihirnya Tokoh Tokoh Masyarakatnya Semua Menyimpulkan Di malam Tersebut Dengan Kesimpulan Yang Sama Kejadian Kejadian Di berbagai Negara Saat itu Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Menurut Nenek Moyangnya Ini Adalah Tanda Lahir Nabi Akhir Zaman Karena Mereka Sudah Tahu Berita Akan Lahir Nabi Akhir Zaman Dan Mereka Sudah Tahu Salah Satu Tandanya Di Negara Ini 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 Masya Allah Dan Di dalam Sebagian Riwayat Diriwayatkan Bahwasannya Salah Satu Tanda Keagungan Kelahiran Baginda Rasulullah S.A.W. Adalah Adanya Undang-Undang Baru Larangan Bagi Semua Bangsa Syetan Dan Bangsa Jin Yang Dulunya Boleh Masuk Ke langit Begitu Menjelang Dilahirkan Nabi Kita Tidak Diperbolehkan Lagi Bangsa Setan Dan Bangsa Jin Memijakan Telapak Kakinya Ke langit Siapa Yang Memaksa Maka Harus Siap Berhadapan Dengan Malaikat Penjaga Pintu Langit Dilempari Dengan Panah-panah Api Nah Ini Tanda Keagungan Kelahiran Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Masya Allah Apalagi Dalam Sebagian Riwayat Malam Dilahirkan Nabi Arasnya Allah Keraton Allah Guncang Guncang Bagaimana Guncang Memperlihatkan Kebahagiaannya Atas Lahirnya Kekasih Allah Di Muka Bumi Kursinya Allah Yang Begitu Megahnya Malam Dilahirkan Rasulullah Sallallahu Sallam Berubah Dengan Cahaya Masya Allah Hiasan Cahaya Kemilau Cahaya Yang Luar Biasa Alam Langit Dari Mulai Langit Ketujuh Sampai Langit Pertama Semuanya Dipenuhi Dengan Cahaya Dan Seluruh Malaikat Yang Ada Di Berbagai Alam Termasuk Di Langit Dan Di Bumi Semua Bergemuruh Bersama-sama Bertasbih Kepada Allah Bertakbir Bertahlil Semuanya Memuji Allah Mengiringi Kelahiran Junjunan Alam Semesta Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu 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 Bayangkan Kelahiran Nabi Kita Disohorkan Oleh Allah Keagungannya Dan Tanda-tanda Keagungannya Oleh Allah Dipublikasikan Baik Di Dunia Maupun Di Alam Gaib Maupun Di Langit Di Aras Di Kursi Di Surga Masya'Allah Bidadari Bidadas Surga Berdandan Ketika Nabi Kita Dilahirkan Allah Allah Sehingga Keagungan Yang Dilahirkan Melahirkan Keagungan Waktu Kelahiran Dan Melahirkan Keagungan Tempat Kelahiran Masya'Allah Dan Melahirkan Keagungan Kelahiran Dan Ini Semua Adalah Lahir Dari Keagungannya Yang Dilahirkan Ingat Yang Dilahirkan Bahasa Arabnya Maulud Ya Kelahiran Bahasa Arabnya Wiladah Atau Milad Ya Tempat Dilahirkan Yaitu Makkah Namanya Maulid Waktu Dilahirkan Yaitu Malam Senin Tanggal 12 Seribul Awal Yaitu Maulid Maulid Itu Isim Makan Isim Zaman Tempat Dilahirkannya Jadi Agung Waktu Dilahirkannya Jadi Agung Masya'Allah Kelahirannya Agung Karena Keagungan Yang Dilahirkannya Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Maka Karena Keagungannya Yang Dilahirkan Karena Keagungannya Kelahiran Yang Dilahirkan Ini Sepakat Semua Para Ulama Tidak Ada Hari Yang Paling Diagungkan Oleh Allah Kejuari Hari Dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Yaitu Hari Senin Tanggal 12 Rabi Awal Tahun 570 Atau 571 Masih Yang Lalu Dari Pengaruh Kelahirannya Dari Pengaruh Keagungan Hari Kelahiran Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Maka Semua Senin 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 Setelahnya Sampai Hari Giamat Menjadi Mulia Karena Apa Karena Mendapatkan Limpahan Dari Keagungan Hari Senin Yang Awal Allah Masya Allah Sehingga Hari Senin Dimuliakan Diagungkan Disyukuri Diingat Oleh Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Dengan Apa Nabi Kita Mengagungkan Kelahirannya Dengan Apa Nabi Kita Mengingat Dan Mensyukuri Atas Kelahirannya Dengan Saum Dari Dari Mana Kita Tahu Dari Pengakuan Nabi Kita Sayyidun Awam Muhammad Sallallahu Di Dalam Hadis Sahih Muslim Dalam Hadis Yang Lainnya Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Ditanya Oleh Sebagian Sahabat Alasan Saum Hari Senin Apa Jawaban Nabi Kita Dalam Sebagian Riwayat Itu Adalah Hari Dimana Aku Dilahirkan Di Hari Tersebut Rasulullah Sallallahu Sallam Mengaitkan Saumnya Hari Senin Masya Allah Kepada Kelahirannya Rasulullah Tidak Menjawab Begini Karena Allah Memerintahkan Enggak Enggak Tapi Rasulullah Menjawab Enggak Itu Adalah Hari Dimana Aku Dilahirkan Di Hari Tersebut Maka Nabi Sendirilah Yang Mengagungkan Kelahirannya Allah Padahal Yang Diagungkan Oleh Nabi Adalah Hari Kelahirannya Yang Disawmi Oleh Nabi Adalah Hari Kelahirannya Bener Enggak Hari Senin Lalu Rasulullah Sallallahu Sallam Mensunahkan Saum Hari Senin Kepada Umatnya Ila 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 Mil Giamah Artinya Agar Semua Rame Rame Mengagungkan Mengingat Dan Mensyukuri Atas Kelahiran Beliau Sadar Atau Tidak Sadar Terima Atau Tidak Terima Karena Nabi Menjawab Ketika Ditanya Oleh Sebagian Sahabat Alasan Sahum Hari Senin Nabi Menjawab Itu adalah Hari Dimana Aku Dilahirkan Di Hari Tersebut Ingat Artinya Nabi Sahum Hari Senin Mengagungkan Hari Kelahirannya Sahum Hari Senin Mengingat Hari Kelahirannya Yang disebut Dengan Maulid Itu Mulu Dantek Itu Rasulullah Mensyukuri Hari Kelahirannya Apa Hari Kelahirannya Sekali lagi Apa Hari Sementara Kan disini Ada Hari Kelahiran Ada Tempat Kelahiran Ada Kelahiran Ada Yang Dilahirkan Ecs Sekali lagi Ada Hari Kelahiran Ada Tempat Kelahiran Ada Kelahiran Ada Yang Dilahirkan Kalau berbicara Yang Dilahirkan Ya jelas Agung Segala-galanya Karena Yang Dilahirkan Adalah Sayyidul Wujud Junjunan Semua Keadaan Kekasih Allah Sayyiduna Maulana Muhammad Sera-sera Dari Keagungan Yang Dilahirkan Lahirlah Keagungan Kelahirannya Dari Keagungan Kelahirannya Lahirlah Keagungan Hari Dilahirkannya Lahirlah Keagungan Tempat Dilahirkannya Dan Rasulullah Salam Saum hari Senin Semua Muslimin Saum hari Senin Demi Mengagungkan Mengingat Dan Mensyukuri Apanya Hari Fahami oleh kita Padahal Hari Itu Agung Karena Agungnya Kelahiran Kelahiran Agung Karena Agungnya Yang Dilahirkan Logikanya Kalau Saja Harinya Saja Dimana Nabi Dilahirkan Di hari Tersebut Sudah Diagungkan Dan Dengat Bagaimana Dengan Kelahirannya Jawab Bagaimana Jawabannya Orang Sayang Komok Apalagi Kan Sekarang Jadi Aneh Aneh Hadis Ini Tidak Bisa Disangkal Kenapa Hadis Ini Sohe Soalnya Ini Sohe Muslim Ini Nabi Hari Senin Saum Umat Jadi Suruh Saum Alasan Nabi Sudah Jelas Nabi Menjawab Mengkaitkan Kepada Kelahiran Artinya Nabi Menyukuri Kelahirannya Harinya Yang disyukuri Oleh Nabi Nabi Mengagungkan Hari Kelahirannya Nabi Mengingat Hari Kelahirannya Dan kita Umat Islam Sadar Atau Tidak Sadar Sama Ketika Kita Saum Mengikuti Nabi Artinya Sama Kita Pun Juga Saum Hari Senin Mengagungkan Mengingat Mensyukuri Kelahiran Sayyiduna Mubulana Muhammad Allah Masalli Masalli Mubarik Siapa Yang Akan Menyangkal Tentang Keterangan Ini Siapa Yang Akan Menyangkal Coba Nah Sekarang Pertanyaannya Ini Yang Diagungkan Hari Kelahiran Harinya Menjadi Agung Bayangkan Harinya Sehingga Semua Ulama Sepakat Dibandingkan Dengan Laylatul Qodar Dibandingkan Dengan Laylatul Qodar Saja Maka Hari Yang Paling Diagungkan Adalah Hari Dilahirkannya Rasulullah Dibandingkan Dengan Hari Jumat Pokoknya Semua Hari Yang Allah Ciptakan Dari Mulai Waktu Mulai Hari Allah Ciptakan Sampai Hari Kiamat Tidak Ada Hari Yang Paling Diagungkan Kecuali Hari Dilahirkannya Rasulullah Bukan Senin Yang Sekarang Senin Yang Dimana Nabi Dilahirkan Di Hari Senin Tersebut Kan Namun Ternyata Berefek Kepada Pengagungan Semua Senin Setelahnya Benar Enggak Sehingga Yang Di Saumi Senin Senin Setelahnya Ilah Yaumil Kiamat Andai Kata Harinya Saja Sudah Dimuliakan Bagaimana Dengan Kelahirannya Lalu Kenapa Timbul Pemikiran Begini Kenapa Katanya Umat Islam Mengagung Kelahiran Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad Waktu Dilahirkan Belum Jadi Rasul Seyogianya Yang Harus Diagungkan Adalah Kerasulannya Diangkatnya Menjadi Rasul Ajaran Rasul Turunnya Al-Quran Ini Tapi Malah Ini Kelahirannya Loh Apa Menurut Kalian Kelahirannya Tidak Mulia Ya Tidak Kenapa Karena Waktu Dilahirkan Belum Jadi Rasul Kalau Rasulullah Sallallahu Sallam Saum Hari Senin Rasulullah Menjawab Alasannya Karena Beliau Dilahirkan Di Hari Tersebut Berdasarkan Hadis Suhaikh Muslim Apakah Rasul Ini Melakukan Hal Yang Salah Kenapa Rasul Mengagungkan Hari Kelahirannya Kenapa Rasul Mengingat Hari Kelahirannya Dengan Saum Tersebut Hari Kelahirannya Ini Bukan Kelahirannya Kalau Harinya Saja Sudah Begitu Mulia Dan Nabi Memuliakannya Dengan Saum Bagaimana Dengan Kelahirannya Bukankah Agungnya Hari Kelahiran Karena Kelahirannya Paham Tidak Seharusnya Kalau Kalian Berakal Harusnya Matematikanya Adalah Apalagi Tuh Pengaruh Dari Kelahiran Nabi Mah Tuh Lihat Harinya Saja Jadi Agung Tuh Lihat Tempatnya Saja Jadi Agung Ini Agungnya Karena Pengaruh Apa Kelahiran Kalau Harinya Jadi Agung Tepatnya Jadi Agung Bagaimana Dengan Sumbernya Allah Allah Kelahiran Nabi Kita Ini Agung Kenapa Karena Agungnya Yang Dilahirkan Karena Nabi Yang Dilahirkan Melahirkan Keagungan Itu Kepada Seluruh Arah Semua Sisi Semua Sisi Dari Cahaya Yang Paling Pertama Diciptakan Semuanya Agung Cahaya Siapa Cahaya Yang Dilahirkan Masya Allah Lalu Dilahirkan Di muka Bumi Kelahiran Siapa Kelahiran Yang Dilahirkan Masya Allah Semuanya Sampai Kerasulannya Kerasulan Siapa Kerasulan Yang Dilahirkan Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Makanya Para Ulama Dan Para Wali Sangat Mengagungkan Maulidnya Rasulullah Lalu Ada Pertanyaan Kenapa Kita Mengagungkan Kelahiran Nabi Dengan Acara Seperti Ini Nabi Dengan Saw Kita Dengan Acara Seperti Ini Maka Sepakat Semuanya Para Ulama Ahli Usul Fiqh Bahwa Ketika Sesuatu Yang Diagungkan Oleh Allah Kita Mau Mengagungkannya Maka Caranya Harus Dengan Mengamalkan Amalan Amalan Yang Diagungkan Oleh Allah Ingat Yang Dikaitkan Kepada Pengagungan Apa-apa Yang Diagungkan Oleh Allah Yang Kita Maksudkan Fahami Tidak Terfokus Hanya Kepada Sahum Saja Walaupun Rasulullah S.A.W. Beliau Memberi Contoh Dengan Sahum Dan Tidak Menafikan Sahum Tentu Dengan Sahum Ya Oke Ya Kan Lalu Dengan Selain Sahum Apakah Jadi Tidak Lah Tidak Jadi Tidak Karena Sahum Bagian Daripada Amal Soleh Bisakah Mengagungkan Kelahiran Nabi Atau Segala Yang Diagungkan Oleh Allah Dengan Hal-hal Lain Bisa Asal Diagungkan Oleh Allah Adakah Contohnya Ada Dari Nabi Ada Mana Contohnya Contohnya Adalah Ketika Rasulullah S.A.W. Beliau Isra Lalu Di tengah Perjalanan Disuruh Berhenti Dulu Buroknya Disuruh Turun Nabi Kita Dari Buroknya Lalu Disuruh Salat Di atas Hamparan Batu Ternyata Itu adalah Bethlehem Baitul Adalah Batu Tempat Dilahirkan Kanjing Nabi Isra Alihissalatu Assalam Lalu Rasulullah Disuruh Salat Disana Salat Nabi Dua Ruka Setelah Salat Lalu Malaika Jibril Bertanya Kepada Nabi Kita Dimana Engkau Salat Rasulullah Menjawab Saya Tidak Tau Lalu Malaika Jibril Mengatakan Kepada Rasulullah S.A.W. Engkau Salat Haythu Uli Da'i Sabnu Mariam Di tempat Dimana Di tempat Tersebut Telah Dilahirkan Isa Bin Mariam Masya Allah Ini Berbicara Tempat Kelak Kelahiran Kelahiran Siapa Kelahiran Nabi Isra Alihissalatu Assalam Kalau Mengagungkan Hari Senin Berarti Harinya Hari Kelahiran Ini Solat Di tempat Kelahiran Kelahiran Siapa Nabi Isa Alihissalatu Assalam Ini Menjadi Dalil Bahwasanya Semua Kelahiran Nabi Kelahiran Rasul Agung Dan Melahirkan Keagungan Hatta Kepada Tempat Kelahirannya Hatta Kepada Hari Kelahirannya Fahami Lalu Dengan Dalil Ini Juga Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Kalau Saja Tempat Kelahiran Nabi Isa Diagungkan Oleh Nabi Kita Sallallahu Assalam Yang Notabene Nabi Kita Jauh Lebih Unggul Ketimbang Nabi Isa Dan Nabi Isa Ternyata Ujung Ceritanya Menjadi Umat Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Tapi Nabi Diperintahkan Oleh Allah Melalui Malika Jibril Alih Salatu Assalam Karena Malika Jibril Tidak Mungkin Memerintah Nabi Salat Tanpa Perintah Allah Ta'ala Salat Di Atas Tempat Dilahirkan Siapa Nabi Isa Demi Menghormati Demi Mengambil Barakah Demi Mengingat Demi Mensyukuri Masya Allah Kelahiran Siapa Kanjing Nabi Isa Alih Salatu Assalam Dan Tempat Tersebut Agung Hingga Diagungkan Dengan Cara Salat Oleh Nabi Kita Sallallahu Assalam Karena Ini Agungnya Tempat Karena Agungnya Apa Kelahiran Kelahiran Siapa Nabi Isa Alih Salatu Assalam Dari Dalil Ini Juga Ngambil Kesimpulan Bahwa Sah Sah Saja Dan Baik Baik Saja Orang Yang Kedudukannya Lebih Tinggi Martabatnya Mengambil Barakah Dari Yang Lebih Rendah Derajatnya Dan Juga Ajaran Yang Begitu Agung Harus Jujur Walaupun Sudah Ada Di Pangkat Yang Lebih Tinggi Ketika Ada Yang Di Bawah Namun Yang Di Bawah Juga Memiliki Keagungan Dari Allah Maka Yang Lebih Tinggi Pun Juga Harus Mengagungkan Yang Di Bawah Dari Dalil Ini Juga Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa Keagungan Dan Keberkahan Ternyata Bisa Melimpah Kepada Tempat Kepada Wakti Dan Yang Lain Sehingga Nabi Mengambil Barakah Itu Tabar Ruk Itu Dari Tempat Bukan Dari Nabi Isanya Langsung Dari Apa Tempat Tempat Apa Bukan Tempat Salat Nabi Isya Tempat Apa Kelahiran Tempat Kelahirannya Seorang Nabi Itu Seperti Itu Lalu Diambil Kesimpulan Kalau Saja Kelahiran Nabi Isya Sudah Begitu Agungnya Bagaimana Dengan Kelahiran Syeduna Wa Murana Muhammad Jawabannya Komok Apalagi Kalau Saja Tempat Kelahiran Nabi Isya Sudah Seperti Itu Mulianya Bagaimana Dengan Tempat Kelahiran Kangjung Nabi Muhammad Jawabannya Komok Kalau Saja Masya Allah Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Lebih Tinggi Derajatnya Dari Nabi Isya Sudah Memuliakan Dan Mengambil Keberkahan Dari Batu Tempat Dilahirkan Nabi Isya Sallallahu Sallam Bagaimana Dengan Kita Kepada Sikap Kita Terhadap Tempat Dilahirkan Rasulullah Sallallahu Sallam Jawabannya Komok Jawabannya Komok Jawabannya Apalagi Subhanallah Boyakan Kalau Setiap Haji Atau Umrah Membawa Jamaah Ketempat Dilahirkan Rasulullah Sallallahu Sallam Disana Berdikir Disana Bersolawat Disana Cerita Tentang Sejarah Disana Berdoa Ada Yang Menganggap Bid'ah Bid'ah Dolalah Dan sebagainya Tidak ada Contoh Dari Nabi Ini Kan Bekas Kelahiran Rasulullah Rasulullah Yang jauh Lebih tinggi Mertabatnya Dibanding Dengan Sedina Isa Rasulullah Sendiri Diperintah Oleh Allah Malah Solat Di tempat Kelahiran Nabi Isa Memuliakan Tempat Kelahiran Nabi Isa Allah Allah Tabarruk Mengambil Keberkaan Dari tempat Kelahiran Nabi Isa Ini Tempat Kelahiran Siapa Sayyiduna Maulana Muhammad Allah Bisa Ditarik Ditarik Kesimpulan Lagi Bahwa Cara Mengagungkan Yang Mulia Diantaranya Bukan Hanya Dengan Saum Tapi Juga Bisa Dengan Salat Rasulullah S.A.W. Mengagungkan Kelahirannya Dengan Apa Saum Rasulullah Mengagungkan Kelahiran Nabi Isa Tempatnya Dengan Apa Dengan Salat Allah Fahami Sementara Kita tahu Yang namanya Salat Itu Bukan Hanya Satu Jenis Amalan Saja Tapi Banyak Amalannya Ada Niat Ada Bacaan Ada Quran Benar Ada Tasbih Tahmin Takbir Ada Doa Dalam Salat Itu Ada Gerakan Badan Benar Enggak Ini Dalam Salat Ini Dalam Salat Ini Artinya Isi Kandungan Salat Yang Dijadikan Alat Oleh Nabi Kita Demi Memuliakan Tempat Dilahirkan Nabi Isa S.W. Warna Warni Amal Soleh Tidak Hanya Dengan Saum Tidak Lalu Kita Menemukan Firman Allah Dalam Quran Dalam Surat Maryam Allah Apa Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Salam Terhadap Kelahiran Nabi Yahya Alihissalat Wasallam Saudaranya Nabi Isa Apa Wasallam Alayhi Yawma Wulida Yawma Yamutu Yawma Yubatu Hayya Salam Sejahtera Atas Yahya Di hari Dilahirkannya Yahya Masya Allah Di hari Dilahirkannya Yahya Dan di hari Wafatnya Yahya Dan di hari Dibangkitkannya Yahya Salam dari siapa? Dari Allah Artinya Memang Kelahiran Para Nabi itu Seperti itu Wafatnya Para Nabi Dapat salam Dari Allah Kebangkitan Para Nabi Nanti Dapat salam Dari Allah Nabi Isa Sendiri Beliau Mengucapkan Doa Salam Doa Selamat Atas Kelahirannya Sendiri Dalam Quran Surat itu Juga Wassalamualaikum Yawmawulidtu Wawmawamuttu Wawmawamuttu Wawmawuba'atuhayya Salam sejahtera Atasku Di hari Aku dilahirkan Di hari tersebut Dan di hari Kematianku Dan di hari Kebangkitanku Subhanallah Nabi Isa Memuliakan Hari Kelahirannya Dengan apa Doa Ucapan Salam Sejahtera Cara Memuliakan Macem-macem Sehingga Ditarik Kesimpulan Bolehnya Mengagungkan Apapun Yang dimuliakan Oleh Allah Dan Ingat Seperti halnya Mengagungkan Allah Dengan Cara Warna-warni Amal Soleh Yang dimuliakan Oleh Allah Mau sholat Mau baca Quran Mau saw Mau sodakoh Dan sebagainya Maka acara Mawli Nabi Mengagungkan Kelahiran Rasulullah Salam Kita adakan Dengan Mengadakan Pengajian Dengan Baca Quran Dengan Baca Salawat Dengan Tasbih Tahmi Takbir Dengan Doa Benar Enggak Ada yang Dengan Sodakoh Dengan Menceritakan Riwayat Keagungannya Kelahiran Rasulullah Salam Baca Berjanji Dan sebagainya Dan ini Semua adalah Amal Soleh Sah Dipakai Untuk Mengagungkan Kelahiran Rasulullah Faham Dan kita Juga Tidak Menafikan Mengagungkan Kelahiran Nabi Yang Dengan Sah Tidak Tidak Intinya Dengan Amal Apa Saja Maka Sepakat Semua Ulama Fukoha Ahli Usul Fiqih Para Mujdahid Makanya Kalau kita Lihat Ini Imam Mujdahid Ahli Ijtihad Yang Menyebutkan Bolehnya Dan Bagusnya Mengagungkan Kelahiran Rasulullah Dengan Warna-warni Amal soleh Bacaan Quran Bacaan Salawat Sejarah Keagungan Kelahiran Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Cerita Tentang Akhlak Nabi Dan Sebagainya Dengan Dikir Dengan Doa Dengan Sodakoh Dan Sebagainya Semua Sepakat Siapa Yang Sepakat Para Ahli Ijtihad Ulama Ahli Ijtihad Lalu Kenapa Muncul Sekarang Dari Orang Yang Mujdahid Juga Bukan Ingat Mujdahid Juga Bukan Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Syafi'i Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani Ini Ahli Hadis Imamnya Ahli Hadis Bayangkan Di muka Bumi Imam Jalaluddin As-Suyuti Muhadis Mufasir Mujdahid Beliau Yang cerita Tentang Keagungan Mengagungkan Kelahiran Rasulullah S.A.W Keberkahan Keberkahannya Diceritakan Oleh beliau Faidah Faidahnya Diceritakan Oleh beliau Masya Allah Pertolongan Allah Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang Mengagungkan Kelahiran Rasulullah S.A.W Dari sisi Hukumnya Dijelaskan Oleh beliau Siapa Itu Yang Berkata Ahli Taksir Bukan Ahli Dahdir Ahli Hadis Bukan Ahli Pipis Ahli Taksir Ahli Hadis Besar Lalu Anda Siapa Lalu Anda Siapa Makanya Kalau ada Orang yang Datang Kebu Lalu Lalu Mau Menggugat Acara Maulidah Dianggap Bidah Dola Banyak Tanya Begini Anda Ini Siapa Lalu Kenapa Anda Bertanya Tanya Kepada Orang-orang Awam Bagaimana Hukumnya Lalu Dianggap Bidah Dola Dan Sebagainya Dari 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 Mana Asalnya Dianggap Tidak Ada Asal Usul Tidak Ada Keterangan Dan sebagainya Anda Berbicara Kepada Siapa Dan Anda Siapa Kenapa Bertanya Begitu Bu Ya Karena Saya Menemukan Dan Yang Komennya Baik Kepada Perayaan Maulid Nebi Itu Para Ulama Ahli Tafsir Dan Ahli Hadis Makanya Anda Siapa Apakah Saya Dituntut Harus Percaya Kepada Anda Ahli Tafsir Bukan Ahli Hadis Bukan Baru Belajar Quran Baru Belajar Hadis Anda Bukan Ahli Bukan Mujdahid Bukan Berapa Puluh Tahun Anda Belajar Dari Siapa Anda Mengambil Ilmu Quran Dan Hadis Ini Yang Berkata Imam Ibn Hajar Al Askalani Masya Allah Siapa Di Muka Bumi Yang Tidak Kenal Kepada Beliau Dimana Disana Disini Di Muka Bumi Para Ahli Hadis Itu Adalah Sanat Mata Rantainya Dari Beliau Hatta Imam Ibn Qasir Yang Menyusun Tafsir Ibn Qasir Beliau Hadis Mufasir Nggak Komennya Nggak Seperti Anda Komennya Bagus Dalam Kitab Beliau Dalam Kitab Al-Bidayah Wanihayah Yang Dikarang Oleh Imam Ibn Qasir Sendiri Komennya Bagus Cerita Dulu Ada Yang Mengadakan Maulid Nabi Besar Besaran Diceritakan Oleh Beliau Nggak Seperti Komen Anda Anda Berkomen Langsung Tidak Ada Contohnya Dari Ibn Ibn Qasir Tentang Komen Terhadap Maulid Nabi Hatta Ibn Taimiyah Sendiri Komennya Bagus Ibn Taimiyah Masya Allah Dimana Asal-usul Kebawahnya Pemikiran Paham Wahabi Yang Yang Kebawahnya Menganggap Bid'ah Maulid Nabi Tapi Malah Di Atasannya Bagus Tentang Komen Maulid Nabi Karena Aneh Kalau Anda Berbicara Kepada Muslimin Yang Awam Yang Tidak Mengerti Yang Tidak Pernah Mengaji Kitab Kitab Ulama Pantes Orang-orang Awam Tidak Tahu Menang Tapi Tapi Kalau Anda Berkata Dengan Saya Saya Membaca Kitabnya Imam Ibnu Taimiyah Saya Baca Kitabnya Imam Ibnu Gazir Tapi Tidak Seperti Anda Kenapa 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 Makanya Saya Tanya Sama Anda Anda Ini Siapa Karena Anda Tidak Sama Dengan Wah Para Pemimpin Pemimpin Umat Apalagi Kalau Sampai Menganggap Orang Yang Mengagungkan Merayakan Mulid Nabi Dianggapnya Ahli Neraka Dan Sebagainya Kan Ini Namanya Ujar Kebencian Kebencian Gimana Nantinya Orang Nanti Akan Membenci Nanti Kalau Yang Terpengaruhi Oleh Pemikiran Anda Nanti Akan Membenci Hatinya Akan Membenci Hatinya Ikan Suudon Hatinya Buruk Sangka Hatinya Buruk Sifatnya Dalam Hatinya Kepada Sesama Muslim Gara-gara Apa Gara-gara Pemikiran Anda Akhirnya Apa Tuh Akhirnya Banyak Yang Bertengkar Muslim Dengan Muslim Menganggap Saudaranya Ini Yang Suka Maulid Nebi Dianggap Apa Ahli Bidah Ahli Neraka Ahli Sesat Lalu Dianggap Yang Dibidahkan Marah Juga Tidak Terima Akhirnya Balas Juga Akhirnya Saling Balas Balasan Gara-gara Siapa Gara-gara Pikiran NT Ini Ini Namanya Ujar Kebencian Fahami Makanya Orang Yang Sudah Akur Akur Rukun Rukun Dari Dulunya Sekarang Gara-gara Datang Orang Semacam NT Jadi Apa Jadi Bermusuhan Gara-gara Apa Ini Bermusuhannya Gara-gara Muncul Pemikiran Yang Disebarluaskan Oleh NT Akhirnya Ada Yang Percaya Kepada NT Lalu Menganggap Kepada Orang-orang Yang Suka Maulid Nebi Ahli Neraka Ahli Kesesatan Nanti Orang Yang Dianggap Ahli Sesat Ahli Neraka Gak Terima Akhirnya Bagaimana Akhirnya Membalas Lagi Akhirnya Balasan Akhirnya Apa Yang Terjadi Bisa-bisa Berkelahi Bisa-bisa Saling Bunuh Bisa-bisa Berperang Kalian Tahu Enggak Apa Sekarang Alasan Berperang Diaman Apa Sekarang Alasan Berperang Di Syria Muslim Membunuh Sesama Muslim Ingat Ingat Gara-gara Apa Ya itulah Seperti pikiran Ente itu Tawasul Disebut Syiriki Mushrik Yang Tawasul Itu Kalau yang Mushrik Halal Darahnya Ya Otomatis Berani Membunuh Membunuh Itu Sedang Apa Namanya Dengan Senang Hati Membunuh Itu Dianggapnya Pahala Besar Kalau bisa Membunuh Allah Allah Yang Dimunuh Yang Gak Terima Keluarga Yang Dibunuh Gak Terima Akhirnya Balas Lagi Berperang Gara-gara Apa Itulah Gara-gara Pemikiran Seperti Itu Pemikiran Tabdi Iyah Tadlili Iyah Tashriki Iyah Membidah Bidahkan Yang Lain Yang Memang Menurut Ulama Ahlus Sunnah Wajam Tidak Bidah Memusyrik Musyrikan Saudaranya Muslim Sendiri Yang Memang Menurut Pendapat Ahli Sunnah Wajam Tidak Musyrik Menganggap Sesat Kepada Sesama Muslim Yang Menurut Pendapat Ulama Ahli Sunnah Wajam Terbanyak Di Muka Bumi Ini Tidak Sesat Coba 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 Nah ini yang terjadi Sekarang Padahal Kalau Anda Tidak Mau Mengagungkan Molin Nebi Terserah Anda Tapi ketika Anda Memunculkan Pemikiran Yang Salah Inilah Pemikiran Ujar Kebencian harus dirubah Pemikiran anda tidak boleh seperti itu Kalau tidak mau jangan Kalau anda gak mengerti Belum faham ya sudah gak usah komen Komen kenapa ini yang melakukan Maulid Nabi ini Orang muslim ini Tentu ada komando Ada pendidiknya siapa Itu para ulama-ulama besar Anda jangan Tanya kepada orang yang dibawa Karena kalau tanya kepada orang yang dibawa Orang yang dibawa Tidak tahu alasan yang sesungguhnya Atau tidak tahu keterangan-keterangan sesungguhnya Kalau anda menuntut Menuntut semua manusia harus Mengerti semuanya seperti ulama Ya harus jadi ulama semua Anda juga kalau saya tanya belum tentu bisa jawab Kalau saya yang tanya Kan Baganya gue ya sering Kalau anda tanya-tanya orang awam Jangan anda tanya-tanya orang saya yang akan bertanya kepada anda Tentang ilmu Quran dan ilmu hadith Nanti kalau anda tidak bisa jawab Coba Anda mau bagaimana nanti Tentu alasannya anda Oh saya ini belum sampai kesana keilmuannya Lalu anda tidak toleransi kepada saudara-saudara anda Yang dibawa dengan kesibukannya Sehingga tidak sampai keilmuannya Kalau anda ingin tahu Tentang Hakikat kebenaran Yang dipegang teguh oleh Ahli sunnah wal jamaah dalil-dalinya Datangnya harus kepada ulama-ulamanya Jangan ke tukang basok Jangan ke tukang sayur Mana ima tukang sayur Ditanya dalil hadith Salah alamat Salah alamat Mau bertanya Quran Diskusi hadith Diskusi ayat Quran Jangan ke tukang sayur Akhirnya apa Akhirnya ima wa ima Nanti tukang sayur Ima dia percaya kepada gurunya Sudah Tidak akan didengar kamu Ya Wa ima nanti menganggap Akhirnya Menganggap salah juga kepada kamu Bisa memusuhi kamu Malah bisa nampar kamu Ya Ingat Ini terjadi Ini terjadi Begitu dibidahkan Tidak terima Sudah tidak pakai Dalil lagi Dalilnya sudah dalilut Beak dalilut Kemana Gelut Gitu akhirnya Nah itu yang terjadi Wa ima apa lagi Wa ima Wa ima Dia percaya kepada kamu Percayanya orang awam kepada kamu Tidak ada dasar sebetulnya Ya Tadinya juga dia suka maulid nabi Mengagun maulid nabi Karena kepercayaan dia kepada ustadnya Kepada gurunya Lalu pindah kepercayaannya kepada kamu Bukan karena dasar Saking tahunya orang awam Kepada hakikat kebenaran Bukan Namanya juga orang awam Tidak Tapi karena Kamu mahir dalam memutar-mutarnya Ini keterangan Seolah Kamu itu Betul-betul Berdasarkan Quran dan hadis Padahal bukan Karena otak kamu saja Saya tidak menentang hadis Saya tidak menentang Quran Tapi saya menentang Pemikiran kamu yang salah Jelas Alhamdulillah Jelas Bajam tilu Sudah-mudahan Kalimat ini manfaat Bagi yang ngomongnya Dan bagi yang mendengarkannya Kita teruskan nanti Pada tanggal 6 Desember Di Simpang Pemulihan Sumedang Maulid Akbar Jam 7 pagi Tanggal 6 Desember Diundang semuanya Jam 7 pagi Tanggal 6 Desember Ke hari Ahad Pagi-pagi Kita tutup dengan doa Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum